panjang-panjang, pendek saja, yang gampang yuk punya wirid sholawat saya ini ngomong kepada diri saya sendiri yuk punya wirid sholawat pegang itu sholawat hakik, sungguh apa yang mau kita andalkan? mau ngandalkan sholat? ya sholat kita perbedih mau ngandalkan puasa? ya ayo puasa kita dantani mau ngandalkan sodakoh? ayo sodakoh yang banyak tapi sejatinya yang nerima amal itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan hebatnya kita beramal tapi yang nerima adalah Allah subhanahu wa ta'ala suka-suka Allah Allah mau nerima, Allah mau tolak itu suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita jangan gaya dengan amal kita sok punya amal karena hak menolak dan menerima di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah ngasih jalan kalau kamu gak punya amal, kamu gak punya apa-apa kamu punya Nabi Muhammad s.a.w. kamu punya Rasulullah kamu punya kekasih Allah kamu punya manusia yang paling mulia kamu punya makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengizinkan Rasulullah kita manfaatkan untuk mendapatkan kehidupannya Allah ta'ala bahkan Allah menempatkan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'arsalnaka illa rahmadan lil'alamin tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud rahmatnya Allah untuk jagat, jagat raya alam semesta salah satu jalan untuk menggapai ya, rahmat Allah lewat Nabi Muhammad s.a.w. adalah dekati Rasulullah samperin Rasulullah s.a.w. gapai Nabi Muhammad s.a.w. caranya gimana? ucapan salammu, salawatmu, nyampe kepadaku salammu disampaikan, salawatmu dicatat disampaikan dia diserahkan pada Rasulullah s.a.w. ya kita yang banyak-banyak salawat berbanyak salawat munculkan rasa kangen rasa cinta kangen tuh gak bisa dibuat-buat tapi kangen harus dididik diusahakan sampai muncul kangen karena kalau hati udah kangen dengan Nabi s.a.w. tanda kalau Rasulullah juga kangen sama kamu gapmungkin hati kita kangen sama Rasulullah Rasulullah gak kangen, gapmungkin tidaklah tergerak hati ini cinta pada wali kecuali wali itu cinta kepada kita gapmungkin hati ini tergerak cinta pada orang soleh kecuali orang soleh itu cinta kepada kita gapmungkin hati ini kangen pada Rasulullah s.a.w. kecuali Rasulullah juga kangen kepada kita kalau udah Rasulullah kangen sama kita selesai masalah Allah bersama apa jadinya kalau Allah udah bersama kita gak mungkin kita celaka gak mungkin kita binasa kata Nabi Musa AS Allah bersama aku saya adin nanti Allah ngasih petunjuk petunjuknya Allah gak masuk akal kayu dikukulkan ke laut belah itu laut bukan karena kayunya karena Allah yang membelah laut cuma dikasih ini pegang kayu kukulkan belah gak usah pakai akalmu gak usah pakai fikirmu nanti Allah yang membelah Allah yang bereskan Allah yang murus kenapa? karena Allah sudah bersama Nabi Musa AS biar Allah bersama kita rahmat Allah rizu Allah pertolongan Allah bersama kita cara yang paling enak paling mudah munculkan rasa kangen rasa cinta pada Rasulullah dengan banyak-banyak nyebut sulawat karena kalau banyak nyebut nanti hati itu akan semakin lentur lembut kemudian lunak nanti hatinya peka nanti hatinya nyambung dengan kancing Nabi Muhammad AS mudah-mudahan yang bicara bisa mengamalkan